Ini adalah salah satu video yang populer di Youtube channel saya yang membahas tentang aplikasi kasir. Nah sekarang di video ini saya akan berbagi kembali dengan kalian bagaimana bisa menggunakan aplikasi kasir secara gratis, tanpa biaya bulanan, dan tanpa batasan perangkat. Jadi untuk kalian yang punya usaha dan sedang mencari aplikasi kasir gratis, kalian bisa tonton video ini sampai selesai bersama saya, Surya Erlangga. Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Kembali lagi bertemu saya dengan Surya Erlangga, di mana di video ini saya akan kembali berbagi tentang sebuah aplikasi post kasir, aplikasi point of sales, yang bisa kalian gunakan secara gratis, tanpa biaya bulanan, dan tanpa batasan perangkat. Di mana kalian bisa menggunakannya dimanapun dan kapanpun selama terhubung dengan internet. Bahkan kalian bisa menggunakannya langsung di Android ataupun smartphone kalian. Sehingga kalian misalkan mempunyai produk fisik dan ingin jualan di luar toko fisik kalian, misalnya di sebuah event dan sebagainya, ini bisa kalian langsung gunakan. Sehingga akan memudahkan kalian untuk melakukan pencatatan transaksi. Nah, untuk websitenya kalian bisa langsung ke kasirgratis.online. Kalian bisa simpan alamatnya di kasirgratis.online. Nah, di sini kalian bisa melihat beberapa manfaat ataupun keuntungan ketika kalian menggunakan kasirgratis.online ini ya. Yang pertama adalah gratis tanpa biaya bulanan. Anda bisa menggunakan aplikasi post dari kasirgratis.online secara gratis tanpa dibungut biaya bulanan. Lalu yang kedua, bebas ya, tanpa batasan perangkat. Tidak perlu khawatir, Anda bisa menggunakannya di PC komputer maupun Android tanpa batasan. Jadi, di luar sana ada banyak sekali yang menawarkan aplikasi kasir. Namun, biasanya mereka berbayar untuk periode waktu tertentu. Dan kemudian juga mereka biasanya membatasi perangkat ketika menggunakan aplikasi tersebut. Jadi, ini akan sangat memudahkan kalian. Misalnya, jika kalian memiliki beberapa staff dan kemudian melakukan pencatatan transaksi secara massal ketika event besar dan sebagainya. Ini bisa dijadikan pilihan untuk melakukan pencatatan transaksi. Kemudian yang ketiga adalah mudah langsung pakai. Tidak perlu instalasi yang rumit, cukup menyelesaikan pendaftaran, Anda bisa langsung menggunakannya. Nanti kita akan praktekan ya. Kemudian yang keempat adalah, kalian bisa mendapatkan bonus halaman toko online. Jadi, ketika kalian menggunakan kasirgratis.online ini, ketika kalian melakukan pendaftaran, kemudian melakukan input product, maka kalian akan mendapatkan sebuah profil bisnis. Alamat dengan, nanti alamat khusus yang bisa kalian gunakan di mana ini bisa dijadikan sebagai toko online kalian. Karena ketika ada pengunjung, ketika ada visitor yang masuk ke halaman tersebut, mereka bisa langsung juga melakukan transaksi dan itu terkoneksi dengan aplikasi post kasirnya. Jadi, ini akan sangat memudahkan kalian untuk berjualan offline maupun online. Kita simak di mana bagaimana kita bisa melakukan pendaftaran dan juga menggunakannya. Nah, di sini kalian bisa langsung klik tombol daftar. Kemudian tunggu sampai dengan form pendaftarannya muncul seperti ini ya. Nah, ini sebenarnya bisa masuk ke aplikasi kasir langsung, tapi kalian harus diharuskan untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Jadi, di sini ada masuk dan daftar ya, atau login maupun sign up. Nanti kalian jika melakukan pendaftaran, menggunakan sebelah kanan ya. Lalu, kemudian jika sudah melakukan pendaftaran, ingin menggunakan aplikasi kasir tersebut, kalian bisa langsung masuk di form login di sebelah kiri ya, atau yang bagian tengah ini. Nah, alamat email kalian masukkan ya. Kemudian kata sandi. Seperti ini. Pastikan kalian bisa mendapatkan status saran password ya, kekuatan password ini di level kuat. Jadi, artinya di sini algoritma ataupun model bagaimana kalian melakukan atau membuat password ya. Ini adalah harus mengandung huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga simbol spesial. Seperti misalnya ada tanda tanya, tanda dolar, dan sebagainya. Ini bisa dilakukan agar format sandi kalian ini masuk ke kategori kuat. Nah, kemudian di sini ada pilihan I'm a customer dan I'm a vendor. Nah, ini ya, untuk menggunakan aplikasi kasir, kalian harus pilih yang vendor ya. Kalian pilih yang vendor, lalu kemudian di sini kalian bisa masukkan nama kalian ya. Seperti ini. Kemudian nama toko ya. Nama toko kalian masukkan. Nantinya ketika shop name seperti ini sudah diisi, maka shop URL-nya ya. Nah, ini. Ini yang bisa nantinya kalian gunakan ya untuk berjualan secara online ya. Jika misalnya ini dijadikan sebagai landing page, maka ini URL-nya ya. kasirgratis.online.store.nama toko kalian. Jadi ini bisa kalian iklankan ya misalnya di Facebook ataupun dengan menggunakan iklan Google ya. Ini secara otomatis nanti akan muncul daftar produk-produk yang kalian masukkan sebagai dasar untuk menggunakan aplikasi kasirnya ya. Lalu kemudian di sini kalian masukkan alamatnya. Nah, kemudian negara ya. Provinsi. Lalu masukkan nomor telefon ya. Masukkan nomor telefon. Jadi kalian perlu memasukkan ataupun mengisi ya secara lengkap. Karena apa? Karena nantinya ini dijadikan sebagai pengenaan dasar. Ya, pengenaan dasar penentuan ongkos kirim ketika kalian menggunakan halaman profil bisnis online-nya ya. Jadi nantinya ketika pembeli ataupun pengunjung ya melakukan transaksi, pengenaan dasar ongkos kirimnya ini didasarkan pada alamat yang kalian masukkan di sini. Itulah kenapa kalian diharuskan untuk memasukkan alamat secara lengkap. Nah, kemudian pilih I'm a vendor ya. Tadi sudah. Lalu di sini jangan lupa untuk melakukan checklist ya. Di sini subscribe to our newsletter. Jadi di sini kalian berlangganan email ya. Email yang kalian masukkan ini akan berlangganan secara otomatis di database kasir gratis gitu nanti. Jadi, sehingga nanti kalian ketika mendapatkan dengan berlangganan seperti ini, kalian bisa mendapatkan informasi terbaru dari si aplikasi kasir gratis ini. Tinggal nantinya ketika ada maintenance misalnya, ini kalian bisa mendapatkan informasinya. Jangan sampai kemudian ketika kalian event besar ya kemudian ingin menggunakan, namun karena ada jadwal maintenance ya secara otomatis ini akan tidak bisa digunakan sementara waktu ya. Jadi pastikan kalian bisa berlangganan di emailnya. Nanti informasi-informasinya ini akan dikirimkan melalui email. Tapi jangan khawatir karena kalian juga bisa mendapatkan informasinya melalui nomor WhatsApp yang terdaftar. Jika sudah, kemudian klik daftar ya. Tunggu sampai dengan prosesnya selesai ya pendaftarannya. Nah, di sini ini adalah tampilan dari dashboard ya. Dashboard sebagai penjual. Di mana nantinya laporan keuangan ya, laporan transaksi ini akan muncul di dashboard ini ya. Di dashboard ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi poskasir. Di sini kalian bisa langsung klik ya. Untuk melihat tampilan dari aplikasi kasir gratis ini. Nah, di sini dia sedang mencari produk yang ada di database kalian. Nah, karena belum ada produk sama sekali ya. Karena belum ada produk sama sekali. Sehingga ini menampilkan tidak ada produk yang ditemukan. Nah, ini nantinya kalian bisa menambahkan produknya. Bisa menambahkan produknya. Kemudian juga bisa menambahkan customer ya. Karena bisa jadi customer misalnya berbeda-beda ya. Sesuai dengan data mereka. Agar ini kita bisa mencatat ya. Kita bisa mencatat pelanggan-pelanggan yang loyal. Sehingga nantinya kita akan catat transaksi mereka. Ketika transaksi tahunan mereka besar. Kita bisa kasih bonus tahunan ya. Gambarannya seperti itu. Nah, kemudian di sini kalian bisa memilih ya berdasarkan scan barcode ya. Atau berdasarkan nama produknya. Jadi kalian bisa ketikkan nama produknya jika produk tersebut tidak ada barcode-nya sama sekali. Kemudian ini pengkategorian ya. Pengkategorian untuk produk. Sehingga nanti semua produk bisa tampil di sini. Meskipun tidak semua ya. Karena tidak mungkin akan menampilkan semua terlebih dahulu. Jadi kalian bisa melakukan scan barcode di sini. Atau juga mencari berdasarkan namanya. Di sini ya. Lalu kemudian nanti di sini akan tampil jumlah. Ataupun transaksi yang sedang dilakukan di sini. Nah, kemudian di bawah di sini ada add discount ya. Add fee. Kemudian add note. Nah, add discount ini jika kalian ingin memberikan diskon khusus kepada transaksi itu. Misalnya ditambahkan diskon 10%. Seperti ini. Nanti ada diskon 10%. Kemudian add fee. Add fee ini adalah biaya. Misalkan kalian menggunakan biaya admin 2.500. Nah, ini ada persen fee dan rupiah ya. Jadi yang kalian masukkan ini kalau misalkan persen ya. Maka misalnya 1%. Seperti itu. Tapi kalau nilai jumlah rupiahnya ya. Masukkan saja di sini 2.500 rupiah fee. Seperti ini. Nah, ini akan masuk ya. Diskon 10% fee 1.500. Lalu kemudian di sini ada add note ya. Ada add note di sini adalah catatan tambahan. Misalnya dia bayar via QRIS ya. Bukan lewat cash. Jadi misalnya cash. Kalian tidak perlu menambahkan. Kalian tidak perlu menambahkan keterangannya ya. Tapi kalau misalkan di luar ya. Di luar transaksi tunai. Kalian bisa menambahkan apakah itu QRIS. Apakah itu kemudian kartu debit. Kartu kredit. Ini ditambahkan. Agar nanti kalian bisa melakukan pengecekan ulang. Oke. Nah, nanti kalau misalkan di sini ditambahkan produknya. Sudah. Kalian bisa pay now ya. Kemudian nanti secara otomatis aplikasi akan melakukan printing stroke ya. Mencetak stroke atas transaksi tersebut. Nah. Kemudian di sini. Untuk melakukan. Ataupun menambahkan produk ya. Untuk menambahkan produk. Di sini kalian bisa add new product. Nah. Untuk add new product ini juga sederhana ya. Sederhana. Di sini kalian bisa masukkan judulnya. Judulnya seperti ini. Kemudian. Kalau itu produk fisik ya. Kalau itu produk fisik. Maka. Keduanya ya. Downloadable. Downloadable. Ataupun virtual. Ini tidak perlu di checklist. Ini kalau produk fisik ya. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan aplikasi ini. Untuk transaksi produk digital misalnya. Yang bisa di download langsung. Ini bisa kalian checklist. Downloadable ini. Lalu kemudian untuk virtual ya. Produk-produk virtual. Yang tidak ada fisiknya. Ini juga bisa di. Ini di checklist ya. Virtualnya. Kemudian. Harganya. Pricenya kalian masukkan. Discounted price-nya ya. Harga diskonnya juga bisa kalian masukkan. Nanti akan menghasilkan harga coret. Jadi misalnya harganya 500 ribu. Kemudian discounted price-nya. Ya. Ini bisa diatur. Kemudian kategori. Kalian bisa. Pilih dari kategori yang tersedia. Jika misalnya kalian. Belum menemukan kategori yang sesuai. Untuk produk kalian. Kalian bisa menghubungi tim admin. Dari kasir gratis. Agar dibuatkan. Kategori khusus. Untuk produk. Kalian. Yang belum. Terdapat kategori yang sesuai. Lalu tax ya. Tax ini adalah. Tentang produk kalian ini. Berkaitan dengan apa ya. Misalkan baju. Ataupun makanan. Minuman. Nah ini taxnya bisa dimasukkan. Kemudian di bagian gambar. Di sini kalian bisa. Masukkan. Untuk. Gambarnya ya. Nah kita akan. Coba untuk. Menginputkan ya. Kita menambahkan produknya. Bagaimana kita bisa. Menambahkan. Produk langsung ke aplikasi kasir gratis ini. Ini agar kalian juga bisa. Menggunakannya secara langsung ya. Karena ketika daftar. Maka. Kalian bisa langsung. Menggunakannya. Gitu ya. Nah. Di sini. Kalian masukkan. Gambar produknya. Ya. Kalian bisa masukkan. Gambar produknya. Di upload ya. Upload seperti ini. Upload seperti ini. Nah ini gambar produknya sudah masuk. Seperti ini. Kemudian kalian masukkan. Harganya. Kemudian kategori. Kita pilih untuk. Fashion wanita ya. Kemudian kalian bisa masukkan. Deskripsinya. Kalian bisa masukkan deskripsinya di sini. Untuk deskripsi yang cukup panjang. Kalian bisa masukkan di bagian bawah. Jadi ini adalah short description. Deskripsi pendek. Kemudian yang atas ini. Yang bawah ini untuk deskripsi panjang. Untuk detail-detail tentang produk kalian. Jika membutuhkan. Text yang. Menampilkan text yang cukup banyak. Kalian bisa masukkan di bagian bawah. Lalu kemudian bagian inventory. Ya. Bagian inventory ini. Kalian bisa pilih enable produk stock management ya. Stock quantity. Misalkan stoknya adalah di 125. Kemudian minimal produk saat. Produknya tipis ya. Stoknya kita masukkan di 5. Kemudian apakah bisa. Melakukan pembelian ketika stoknya mulai menipis. Ataupun habis ya. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian disini. Allow only one quantity of this product to be bought in a single order. Jadi hanya membolehkan ya. Membolehkan produk ini dalam sekali check out. Jadi tidak bisa misalnya produk ini di check out dengan produk lain. Ini tidak bisa kalau ini diaktifkan. Kemudian disini produk status. Ini pending review. Karena nanti akan di review dari kasir gratis. Agar produk ini bisa tampil secara otomatis. Karena dikhawatirkan. Ada orang-orang yang menggunakan aplikasi kasir. Aplikasi kasir ini. Untuk produk-produk yang dilarang. Menurut aturan hukum. Kemudian di visibility. Kalian pilih visible ya. Jika sudah. Kemudian. Kalian bisa save product. Disini. Nah ketika kalian sudah lakukan input produk ya. Ini kalian bisa cek di bagian. Halaman aplikasi kasirnya. Nah disini. Produknya sudah selesai nih. Dimasukkan ya. Sudah di upload. Kemudian sudah lolos review. Kalian bisa tambahkan seperti ini. Nah. Ini subtotal Rp 299.000. Diskonnya 10%. Secara otomatis akan memotong. Kemudian tambahan fee-nya ya. Untuk biayanya Rp 2.500.000. Pembayaran metodenya menggunakan kris. Seperti ini. Jika sudah. Kemudian pay now. Nah. Ini ada pilihan ya. Disini ada pay cash ya. Meskipun disini tampilannya adalah cash. Jika dia menggunakan kris. Ya. Ini di bagian notenya sudah. Sudah kita tambahkan tadi ya. Nah. Ini tinggal kalian masukkan jumlahnya. Kalau kemudian sudah. Kalian tinggal klik proses payment. Maka transaksi itu secara otomatis. Akan langsung masuk ke sistem aplikasi kasirnya. Gitu ya. Nah itulah tadi tentang. Bagaimana kalian bisa menggunakan sebuah aplikasi kasir ya. Secara gratis. Bahkan kalian juga bisa mendapatkan sebuah toko online ya. Sebuah toko online yang secara otomatis juga aktif. Jadi kalian melakukan pendaftaran untuk aplikasi kasirnya. Secara otomatis kalian juga bisa mendapatkan toko online. Ini akan menghemat biaya ya. Untuk kalian ketimbang harus membuat website. Karena secara otomatis disitu juga akan bisa melakukan transaksi. Nah. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua yang sedang membutuhkan aplikasi kasir. Aplikasi kasir gratis. Dan juga. Jika kalian mengalami kendala. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti saya akan jawab menggunakan video. Jika memang. Kalian membutuhkan dukungan secara hal teknis ya. Bagaimana menggunakannya dan sebagainya. Ini kalian bisa tulis di kolom komentar. Permasalahan ataupun kendala yang kalian hadapi. Dan kemudian jika kalian punya request tentang video tertentu ya. Kalian ingin saya membahas tentang video tertentu. Kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan videonya. Jika memang memungkinkan. Untuk bisa memberikan konten yang berkualitas untuk kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya, Suri Air Lanjut. Terima kasih sudah menonton video ini. Like, comment, dan share. Agar lebih banyak orang bisa mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Untuk mendapatkan update video terbaru dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini.